Selamat datang di channel Calon Detektif Oke guys, seperti biasa Jadi kali ini saya akan membagikan video-video penampakan lagi buat kalian semua Dan tanpa berlama-lama lagi Berikut adalah 5 drone yang merekam hal mengerikan bagian ketiga Tapi sebelum kita lanjut, gak ada ruginya dong Buat kalian semua untuk berlanggaran video kita Dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini Maka dengan begitu, kalian bakal menjadi orang pertama Yang tahu video terbaru dari Calon Detektif Fungsi drone juga untuk merekam sesuatu momen dari atas ketinggian Dan biasanya digunakan untuk kegiatan ekstrim Namun apa jadinya saat drone diterbangkan malah merekam sesuatu misterius Nah, seperti sebuah rekaman yang diupload oleh salah satu akun Youtube Dengan nama channel Fun with Kids 2 Di mana ada seorang pria yang menerbangkan dronenya Bukan malah mendapatkan pemandangan yang menakjubkan Melainkan merekam sesuatu yang menakutkan Dalam video tersebut memperhatikan para pengunjung pantai yang lagi asik berenang Tak sadar bahwa di dekat mereka ada sok maluk aneh Yang berukuran cukup besar Maluk itu tak jauh dari mereka dan hanya berjarak beberapa meter saja Dan tak beberapa lama sosok yang mirip ular itu Kemudian pergi ke tengah lautan Ia mengingat laut yang begitu luas Pastilah banyak maluk misterius yang menghuni di dalamnya Mungkin termasuk yang satu ini Ada yang menduga bahwa sok itu merupakan monster laut Mungkin dari karena ada yang tahu Atau pernah melihatnya Coba tulis di kolom komentar Di video kali ini kita akan melihat rekaman drone yang merekam sesuatu penampakan Bigfoot Awalnya ada seorang pria yang sudah profesional bermain drone Memiliki tujuan untuk mengambil sebuah pemandangan Dengan menggunakan drone DJI Phantom 3 Di salah satu lokasi di Midwestern Amerika Serikat Saat drone mulai diterbangkan Tak lama kemudian terlihat makhluk hitam misterius Yang berlari di taman Video ini sempat viral di tahun 2017 lalu Beberapa orang mengklaim bahwa sosok itu merupakan Bigfoot Nah mungkin dari kalian memiliki pendapat lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Semua pilot drone baik dari kalangan pemula, penghobi maupun profesional sekalipun Pasti memiliki sebuah ketakutan ketika drone yang mereka terbangkan terlalu jauh Apalagi diterbangkan di sebuah hutan Jika jatuh, sulit untuk mencarinya kan? Namun beda halnya dengan pria yang satu ini Dimana ada seorang youtuber dengan nama channel Mickey Mance Yang pada waktu itu memutuskan bermain drone Di salah satu hutan di Clinton, Route Amerika Serikat Dengan tujuan untuk mengungkap sebuah kabar yang beredar Tentang adanya truk berhantu Setibanya di lokasi dirinya pun mulai menerbangkan dronnya Tapi saat drone diterbangkan dan mulai menyusuri jalan Bukan malah truk hantu yang dirinya dapatkan Membalinkan sosok badut Yang berada tepat di tengah jalan Si badut itu terlihat kebingungan saat mengetahui bahwa ada drone yang telah mengintainya Hingga akhirnya si badut itu pun memilih jalan untuk lari ke dalam hutan Demi menghindari drone tersebut Terima kasih telah menonton Aning gak menurut kalian Biasanya menurut itu berada di tempat keramaian Dan menghibur anak kecil dengan permainannya kan Kalau yang ini mah berada di hutan Dari semua kejadian itu Akhirnya si pria ini pun menuliskan di deskripsi videonya Bahwa apa yang telah direkamnya itu Adalah benar-benar meresahkan Di video keempat ini dimana ada seorang youtuber dengan nama Jester Pada saat itu dirinya memutuskan untuk merekam video menggunakan drone Di sebuah gudang yang terlantar Berdua dengan temannya Sesampainya di lokasi dirinya pun langsung menerbangkan dronenya menuju gudang tersebut Berharap menemukan sesuatu yang aneh Yang bisa terekam oleh drone Awalnya drone itu tidak merekam sok penampakan apapun Hingga akhirnya pria ini mengarahkan dronenya ke samping gudang Terlihat dengan jelas seseorang yang keluar dari dalam gudang Dengan mengenakan kostum badut Karena ingin tahu lebih dekat lagi apa yang dilakukan oleh si badut itu Akhirnya pria ini pun memasukkan dronenya ke dalam gudang Dan tiba-tiba saja Ini yang terjadi pada dronenya Mereka mulai panik karena drone tersebut tidak bisa lagi dikendalikan Apalagi merekam bayangan dari sosok baru tersebut Dari kejadian tersebut Akhirnya membuat mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gudang Lalu setibanya di dalam mereka mencari dronenya Tapi ternyata drone tersebut telah berpindah tempat Dari letak jatuhnya tadi Setelah berhasil mengambil drone itu dan ingin keluar dari gudang tersebut Tiba-tiba saja Ini yang terjadi pada mereka Oh my god, it's just Oh, what the hell? Run, 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 run Oh my god Go, 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 go Yeah, yeah, yeah Dude, we're never coming back Ever Yeah Di video kelima ini ada seorang youtuber dengan nama channel MJ Station Yang memutuskan untuk memburu makhluk misterius yang bernama Derik Yang menurut dirinya sudah banyak orang yang melihat sosok penampakan itu Dan bahkan juga sempat dikabarkan sosok itu memakan anjing Kali ini dirinya mencoba mengintanya menggunakan drone Juga menggunakan stick sebagai pancingan agar makhluk itu bisa keluar Nah, saat berada di lokasi dan dronenya mulai diterbangkan Tak berapa lama sosok penampakan itu Muncul terekam dengan jelas Dari terekamnya penampakan itu Akhirnya dirinya menurunkan dronenya Memutuskan untuk meletakkan stick dan kamera di dekat sosok itu muncul Dan memutuskan untuk kembali lagi Mengeceknya di malam hari Lalu saat mereka mulai kembali lagi ke tempat semula Ternyata stick yang diletakkan tadi masih utuh Dan tidak tersentuh sama sekali oleh makhluk yang disebut dengan Derik Tapi tak beberapa lama, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan sosok penampakan makhluk yang tadi Nah, di video kelima tadi sebagai penutup perjumpaan kita kali ini Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini Jangan lupa buat tinggalkan subscribe, like, dan juga share video ini Dan teman-teman kalian semua oke? Terima kasih Sub indo by broth3rmax